Selamat pagi siswa sekalian kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran Bahasa Jerman Kali ini kita akan membahas tentang tingkat perbandingan atau komparation Mari kita ikuti materinya Siswa sekalian inilah kata-kata sifat yang ada pada bacaan Essen in Deutschland minggu lalu Baik siswa sekalian kali ini kita akan mendalami kata-kata sifat itu dengan materi tingkat perbandingan Steigerung atau komparation tingkat perbandingan dalam Bahasa Jerman itu ada 3 Yang pertama tingkat positif atau biasa juga disebut tingkat dasar Der positif atau der Grundstufe Lalu tingkat yang menyatakan lebih itu tingkat komparatif Yang biasa dibahasakan der komparatif atau der Heuerstufe Kemudian tingkat yang ketiga tingkat superlatif atau tingkat paling Yang biasa dikatakan der superlatif Biasa dikatakan di Hoxstufe Sekarang kita akan melihat satu persatu bahagian dari perbandingan yang ada Yang pertama itu der positif Tingkat biasa atau juga dikatakan tingkat positif Der positif adalah merupakan bentuk dasar dari kata sifat yang akan kita temui di dalam kamus Ada berbagai kata seperti kalau dalam bahasa Indonesia Kata pintar, indah, rajin, mahal, besar, kecil, dan sebagainya Nah tingkat dasar atau kata sifat seperti itu digunakan untuk menggambarkan seseorang sesuatu atau sebuah kegiatan Mari kita lihat contohnya Misalnya si Isshun Anton is Klu Dan Vario is Billy Pada tingkat kedua itu komparatif atau biasa diistilahkan tingkat lebih Der komparatif digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan lebih Dibentuk dengan aturan sebagai berikut Yang pertama Yang pertama menggunakan kata als Ini bermakna daripada Sampai is ilter als satu Indonesian is grosser als Malaysian Sampai itu lebih tua dari satu Negara Indonesia lebih luas dari negara Malaysia Bentuk yang kedua itu adalah Bentuk kata sifat pada tingkat lebih yang mengalami penambahan akhiran er Contoh Kata shun menjadi shuner Klug menjadi kluger Bilig menjadi biliger Indah lebih indah Pintar lebih pintar Murah Lebih murah Dan sebagainya Yang ketiga Pada umumnya Kata sifat yang dirubah ke dalam bentuk komparatif Akan mengalami penambahan umlaut Apabila Kata sifat tersebut memiliki Huruf vokal A Yang nantinya akan berubah menjadi A umlaut U kemudian menjadi U umlaut Dan O menjadi O umlaut Contoh Arm menjadi Irmer Jung menjadi Junger Dum menjadi Dumer Ho menjadi Hoyer Dan sebagainya Yang keempat Apabila Kata sifat yang Berakhiran dengan L Akan Dipergunakan Dalam bentuk Komparatif Yang Paling penting Diperhatikan Adalah Sebelum Menambahkan Akhiran Er Pada Kata sifat tersebut Itu Dihilangkan Dulu Huruf E Sebelum Huruf L Apabila Dikonjugasikan Contoh Dunkel Gelap Menjadi Dunkler Jadi Disini El Lalu Ternyata Berubah Atau Hilang Luluh Kemudian Ditambah Er Menjadi Dunkler Lalu ada Edel Menjadi Edler Yang Kelima Apabila Kata sifat Yang Berakhiran Dengan Er Akan Dipergunakan Dalam bentuk Komparatif Yang Perlu diperhatikan Adalah Sebelum Menambahkan Akhiran Er Itu Pada Kata sifat Tersebut Maka Kita Menghilangkan Huruf E Sebelum Huruf R Contoh Toyer Menjadi Toirer Sauer Menjadi Saurer Jadi Ada Mahal Menjadi Lebih Mahal Lihat Huruf E Yang ada Disini Baru Nanti Ditambahkan Dengan Er Bagian Ketiga Itu Superlatif Atau Tingkat Paling Dari Superlatif Digunakan Untuk Menyatakan Sesuatu Dalam Bentuk Tingkat Paling Tinggi Dibentuk Dengan Aturan Sebagai Berikut Yang Pertama Kata sifat Dalam Bentuk Superlatif Pada Umumnya Dibentuk Dengan Menambahkan Estee Contoh Shun Menjadi Am Schunsten Atau Der Das Die Schunste Nanti akan Dikuti Dengan Kata Bendanya Kemudian Kluk Menjadi Am Kluksten Klein Menjadi Am Kleinsten Dan Sauber Menjadi Saubersten Shun Ini Berarti Indah Bagus Menjadi Am Schunsten Paling Bagus Paling Indah Dikuti Kemudian Ada Kluk Menjadi Am Kluksten Menjadi Paling Pintar Klein Paling Kecil Am Kleinsten Sauber Bersih Am Saubersten Menjadi Paling Bersih T Tetapi Kata Sifat Yang Berakhiran D D S S S S S S S S S Dan S Sh Akan Dilerim Menjadi Penambahan Esy Untuk Mengari Sungkaan Volkswagen Am Am breast Am Green Mar Am Mild Contoh-contoh yang ada dari kata-kata sifat yang berakhiran D, C, S, S, B, T, Z, dan X. Kemudian yang ketiga, seperti halnya dengan bentuk komparatif. Kata sifat yang dirubah ke dalam bentuk superlatif akan mengalami penambahan umlaut apabila kata sifat tersebut memiliki huruf vokal A menjadi A umlaut, U menjadi U umlaut, O menjadi U umlaut. Contoh- Am menjadi Am-Eremsten Miskin Paling miskin Lihat bentuknya, yang dimaksud adalah Kata yang menggunakan vokal A disini A menjadi A umlaut Arm Am-Eremsten Jung muda Menjadi Am-Eumsten Juga U yang ada di kata sifat biasa pada tingkat lebih mengalami perubahan U umlaut. Lalu dum itu bodoh, Lalu dum itu bodoh, Lihat, menjadi Am-Dumsten Juga mengalami perubahan U umlaut. Kemudian hoh itu tinggi, menjadi Am-Hochsten Menggunakan U umlaut. Beberapa rangkuman dari kata sifat yang telah kita bahas bersama masing-masing perbandingannya. Ini bentuk dasarnya, atau pada tingkat positif, feel, kemudian menjadi Mer, lalu pada tingkat superlatif menjadi Am-Meisten. Banyak, lebih banyak, paling banyak. Sama dengan insir, menjadi Mer, menjadi Am-Meisten. Gern, senang, suka. Lieber, lebih suka. Am-Lipsen, paling suka. Gut, bagus. Besser, lebih bagus, atau lebih baik. Lalu Am-Besten, paling baik. Nah, itu dekat, menjadi Neyer, Am-Meisten. Paling dekat. Hoyer, lebih tinggi, dan Am-Hochsten, paling tinggi. Nah, dengan kata-kata sifat yang ada, mudah-mudahan Anda mulai memahami dari pembahasan yang kita katakan. Sekarang kita lihat penunggasan, buatlah masing-masing tiga kalimat untuk tiap tingkatan di atas berdasarkan pengalaman nyata Anda. Terima kasih. Terima kasih.